Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi bersama saya di youtube channel Dapur Yece kali ini saya akan membuat kue ulang tahun bertema Hello Kitty diikuti terus videonya sampai selesai ya Intro 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 Pertama-tama ini saya siapkan kue berukuran 22 x 22 cm Intro Ini saya akan potong dulu di bagian sisinya sebelah kiri atau sebelah kanan itu bisa ya Intro Nah ini kita bentuk seperti ini Setelah seperti ini ini akan saya poles dengan krim dasar pertama bawah warna putih ya Intro Ini di cover aja seluruh bagiannya seperti ini Intro Ibarat dempul bagian pertama ini sebelum kita cover halus permukaan dasar dengan warna ini di ini dulu ya diratakan agar remahnya itu gak ngikut nanti kemudian kita lanjut cover warna warna ya teman-teman ini dibersihkan dulu bagian sisinya saya pakai warna pink muda untuk meng-cover untuk meng-cover bagian sisi ini ini saya pakai pink muda pakenya warna merah rose seperti ini ini dikasih dikit aja nanti dia warnanya akan seperti ini kalau warnanya mau lebih tua pinknya dikasihnya bisa lebih banyak ya teman-teman ini di cover terus bagian sisinya nah untuk meratakan ini saya menggunakan skripper sama spatula kecil ini ya untuk meratakan pakai skripper ini ditarik pelan-pelan aja ya teman-teman jangan terlalu buru-buru kalau udah seperti ini ini saya berisihkan sisinya kemudian diberi motif garis dengan skripper segitiga seperti ini kemudian ini saya kasih warna hijau untuk rumput saya pakai sepuit wilton untuk rumput saya pakai sepuit wilton nomor 233 untuk membuat motif lele samping ini saya steam sebentar ini untuk membuat motif aja ya kalau mau pakai warna putih juga dia cantik untuk membuat motif bagian sisi samping ini saya pakai sepuit lokal gak tahu ini gak ada nomornya ya tapi seperti ini bentuknya ini sempuit harga 5 ribuan jadi intinya kalau ingin mendekor kek itu gak harus dengan alat-alat yang mahal ya teman-teman gak harus yang sempuit impor atau gimana ini pakai lokal juga kalau kita berkreasi dia hasilnya bisa cantik kalau seperti ini ini jangan khawatir kita ambil pakai skripper sekarang waktunya memberi topper untuk ini saya pakai marshmallow bisa taruh disini taruh dimana aja ya sesuai selera dan ini saya pakai ini harganya 39 ribu ya teman-teman untuk 400 gram ini bisa dibeli di toko jajanan agen-agen beri topping sesuai selera ini kebesaran kita potong aja selamat menikmati untuk popper-popper plastik seperti ini ini bisa dibeli di toko bahan kue yang jual-jual perlengkapan ulang tahun atau kalau gak ada bisa beli di toko bunga ya teman-teman pokoknya ini dihias sesuai selera aja nah untuk nama ini saya menggunakan fondant ini saya taburi alasnya itu dengan tepung maizena tipis-tipis ya teman-teman kalau ada yang tanya cara bikin fondant itu kayak gimana saya gak pernah bikin ya teman-teman saya selalu beli jadi dan itu saya pakai merek tigerson untuk merek sebetulnya bisa pakai merek apa aja yang cocok dengan kita nah ini kan tadi bentuknya bulat dan ini kita tarik-tarik sedikit biar dia agak oval ya seperti ini untuk nama saya pakai alfabet ini ya ini untuk kalau yang tanya ini saya beli dimana saya belinya online ini banyak di Sofi atau di Lazada ya terima kasih telah menonton kemudian ini kita aplikasi ini terserah ya mau dipasang dimana aja mau disini juga boleh atau disini juga berdiri boleh tapi kalau ini saya mau taruh disini untuk kupu-kupu ini saya pakai kupu-kupu lebih edible jadi bisa dimakan biar lebih lucu ini saya ketambahkan sprinkle seperti ini ya dan untuk taburan bagian atas saya kasih sprinkle silver seperti ini ini ditabur aja biar lebih glowing hasil akhirnya seperti ini ya temen-temen ini mudah banget bikinnya itu gampang sekali asal mau sabar dan telaten ya pasti hasilnya nampil cantik terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati